Hai selamat pagi saya akan melanjutkan video berikutnya tentang kamera power shot Canon power shot SX430 tentang cara mengatur manual speed manual iso manual white balance manual dan lainnya seperti kamera DSLR dan mirrorless pada video sebelumnya banyak teman-teman yang juga menayakan cara mengaturnya ya jadi cara mengatur langsung yang pertama hidupkan kamera anda yang kedua inti dari penentuan manual atau auto dari sebuah kamera for shot di disini fokusnya sini auto-auto di tombol lelengnya tidak berfungsi tidak berfungsi ya jadi terbatas semua disetting otomatis oleh mesin supaya bisa tersetting manual kita tekan sekali tombol autonya tak ini sudah berubah ke manual ke mode portrait ya ini kamera DSLR terdapat portrait PASM dan auto disini difokuskan ke portrait kenapa portrait karena di mode P pada kamera DSLR ataupun mirrorless yang bing bisa datur iso dan speed sedangkan diafragman disesuaikan oleh kamera itu sendiri Oke jadi selanjutnya untuk mengatur iso setelah dirubah ke manual ini sudah manual ya tekan function set di ini apa yang anda inginkan ya oke kita rubah ke mode P dulu satu satu mode karena di mode P banyak yang bisa kita edit berubah-ubah yang pertama untuk pengukuran cahaya ketika kita foto apa yang mau anda pilih Hai pakai sport sport ini cocok untuk makro rata-rata tengah ini untuk merekam biasanya Hai ataupun evaluatif disesuaikan ya jadi semua difokuskan oke nah jika bingung maka pilih saja evaluatif Hai eh selanjutnya dekat lagi function set kemudian turunkan ke off-off disini untuk mengatur efek 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 dari fitur style nya apakah kita pilih av tetap untuk cerah netral netral seperti apa adanya nih atau kita pilih ya sepia agak ke kuning-kuningnya BW hitam putih nah deserah di sini tergantung pilihan anda ya warna merah jerah atau yang lainnya saya disini mematikan saja fungsi my color my color ya akan color supaya tidak mengganggu kecuali kondisi-kondisi tertentu jika cahayanya terlalu kuning maka saya cari yang agak biru ya biru jika cahayanya terlalu Hai tahu apalah yang terjadi dalam ruangan maka disini supaya tidak mengganggu saya mematikan saja biarkan mesin mengatur sendiri Oke selanjutnya white balen white balen disini sangat berpengaruh bagi anda yang suka melakukan foto Hai misal disini cahayanya terlalu biru biru atau magenta terserah cahaya apa yang berlebihan ataupun anda menginginkan warnanya kekuning-kuningan jadi cukup dipilih di white balen awb kesel kanan pilih jika anda melakukan foto di siang hari di luar ruangan pilih cahaya siang jika ingin foto awan pilih yang lambang awan Hai ini foto dalam ruangan ini pilih tungsten lambang lampu bijar ataupun lampu neon ataupun neon ha itu tergantung dari kondisi cahaya pada saat anda melakukan foto ya ya di sini tidak bisa kita atau manual karena disini kamerasan of kamera auto ya PSG jadi DSLR anda disini ada pilihan satu lagi Hai ataupun meroles di sini dapat lagi Kelvin di Kelvin bisa kita tuh sendiri sejauh mana tingkat warnanya kuning ataupun biru ya jadi supaya memudahkan boleh dipilih awb tapi jika di lapangan terdapat warna yang terlalu biru ataupun terlalu kuning maka boleh menggunakan salah satu white balen di sini ya Oke selanjutnya iso iso disini boleh diatur sendiri mau iso auto nah jika kalian akan melakukan foto ke area sudut-sudut gelap ya maka mesin akan mengatur iso tinggi otomatis ya dan otomatis fotonya jadi super noise ya ketika terlalu terang nah dia akan melakukan sendiri jadi speednya juga berpengaruh dari yang kita berikan Oke jadi iso disini boleh dipilih auto sesuai kebutuhan boleh ditentukan misal anda mau melakukan foto di tempat gelap tapi tidak noise ya jadi solusinya menggunakan iso 100 sampai dengan 400 kemudian disini ya Hai anda tentukan speednya Hai ternyata speed tidak bisa diatur di mode video P untuk kamera jenis ini ya Hai jadi ketika anda melakukan penentuan di iso yang terendah otomatis mesin akan mengatur speed ke yang paling rendah supaya mendapatkan cahaya seperti yang yang dibutuhkan Hai jadi ya pintar-pintar anda menggunakan iso disini kita memenuhkan foto dalam ruangan ya gunakan iso 800 tapi resikonya speed lambat nah supaya speednya cepat akan 1600 resikonya semakin tinggi tinggi iso semakin noise gambar yang anda hasilkan normalnya dari 100 sampai dengan 800 oke disini saya kunci di 800 saja kemudian Hai selanjutnya ada P mode rekamannya mode ada program mode P dan disini ada live 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 di sini di kamera DSLR ataupun merolet sebagai efeknya fungsi efek live portrait Hai sel time wajah dan lainnya nih semua fungsi efeknya yang jendrungnya adalah portrait dan pengaturan P jadi di menu portrait bisa melakukan pengaturan sedikit tapi lebih banyak pengaturan anda dapatkan di mode P nah jadi saya sarankan untuk anda yang suka melakukan modif ataupun foto variasi gunakan mode P saja oke selanjutnya disini ada pengaturan waktu nah jika anda ingin foto sama keluarga sini menggunakan waktunya 10 detik atau berapa detik tergantung dari kebutuhan yang di bawah di sini ini dalam 10 detik tiga jepretan ini sini dua yang di pertama sini 10 detik 1 jepretan ya jadi untuk melakukan foto yang normal di ofkas saja tapi jika ingin foto menggunakan timer pertama pada saat low speed ataupun foto keluarga menggunakan timer di sini oke ya selanjutnya ini mode foto 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 multi foto dan satu foto banyak foto atau cukup satu jepetan jadi untuk melakukan foto foto manusia ataupun benda tetap sebaiknya gunakan yang jepetan tunggal ya jadi untuk melakukan foto benda bergerak contohnya mobil burung atau apalah yang bersifat bergerak gunakan yang bersambung jadi satu kali shoot oke lumayan lambat ya kemudian ini ukuran gambar yang kita inginkan ukuran 16 banding 9 33 banding 2 4 banding 3 atau satu banding 1 disini tergantung kebutuhan Anda 3 membutuhkan white menggunakan yang 16 banding 9 kita membutuhkan yang standar 3 banding 2 sudah cukup ya oke karena saya membutuhkan gambar yang white jadi saya pilih 16 banding 9 selanjutnya disini ya pixel dari gambar itu sendiri oke setelah kita jepret ukuran gambar yang ingin kita hasilkan berapa mb kita memilih s berarti ukuran gambarnya 0,2 mb ukurannya naraton 40 kali 360 m2 sudah lumayan ini sudah lumayan dan L disini sudah full HD ya oke selanjutnya disini kompresi gambarnya oke jadi gambar yang kita hasil apakah terdapat jelas dan kontras lebih tinggi atau dihaluskan ini cocok digunakan untuk melakukan foto pada manusia ya jadi kulitnya dihaluskan nah efek jerawatnya akan berkurang sedangkan yang dibawah disini standar bolehlah digunakan untuk foto makro dan sebagainya ini untuk merekam jadi ketika anda merekam video anda bisa memilih apakah ukurannya HD 320 pixel atau yang VGA yang standar jika memori anda kecil maka sebaiknya gunakan yang VGA ya jika memori video yang besar ingin video tampak lebih jelas menggunakan yang HD ya kita lihat di mode yang lain di live apa saja yang bisa dirubah Oke mode live Anda cuma dapat merubah waktu dan kapasitas kualitas video oke di mode portrait apa yang bisa anda lakukan ya merubah kualitas video pixel dari rekaman dari rekaman ukuran gambar yang lebih besar lebih kecil atau terserah lah kemudian rasio dari gambar bakal lembar standar dan lain-lainnya di sini di sini jenis foto bersambung atau single dan waktu oke jadi ada terbatas ya di sini efek lainnya kamera mainan dan lain-lain jadi inilah intinya konsep dari Hai melakukan foto manual disini yang pertama anda harus Hai menekan tombol Hai auto-auto disini temanikan ke auto fungsi auto yang lainnya tidak berfungsi semua atau anda mau manual jadi jika anda ingin manual tekan kembali di tombol auto nya maka disini akan berfungsi tombol fungsi ini ya jika cahayanya terlalu terang misalnya di luar ruangan Hai nah ini diturunkan ataupun di dalam ruangan cahayanya terlalu gelap maka dapat membantu anda disini tekan arahkan ke kanan Hai kamu membantu menambahkan exposure nya Hai Oke ini fungsinya ya selanjutnya disini mode fokusnya foto makro atau foto umum foto pemandangan foto orang ataupun foto pemandangan nih maka gunakan yang di terakhir Hai Oke selanjutnya info info disini untuk menampilkan info tentang kamera ya dari baterai ukuran gambarnya Jumlah gambar yang bisa anda shoot nah kualitas video Hai dan disini timer ya dan ini model dari penggunaan kamera anda ya Hai ini hasil dari manual Hai ini hasil syukur auto Hai ini auto Hai nim gambarnya sudah usah Hai ini saya setting manual Hai dan disini juga menuah jadi intinya sebagian besar video di channel saya menggunakan kamera ini Oh gitu sebelum ini Ayo ya okay sekian dini dapat sahikan semoga bermanfaat Edward kedengsel Depengола